Tuhan Yesus akan pergi. Bukan hanya pergi karena kematiannya di atas Esabim. Melainkan pergi untuk menjadikan tempat bagi umatnya di sebuah. Yang kedua kita belajar fungsi roh kudus menjadi guru yang mendewasakan kita. Yohanes 14 ayat 26 tetapi penghibur yaitu roh kudus akan diutus oleh Bapak dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Wow. Setelah terbiasa berkeliling melayani dan belajar bersama sang guru. Ini para murid-murid harus menghadapi kenyataan bahwa Tuhan Yesus akan pergi. Bukan hanya pergi karena kematiannya di atas Esabim. Melainkan pergi untuk menyediakan tempat bagi umatnya di sebuah. Tuhan Yesus tahu untuk meninggalkan murid-muridnya adalah hal yang berat dan sulit. Namun dia tidak kuat karena ala roh kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan akan semua perkataan tersebut. Jadi ketika Yesus naik surga, roh kudus turun di hari Pentecostal. Maka roh kudus membuat murid-murid bukan tambah lesu tapi tambah perhatian. Roh kudus membuat murid-murid yang bukan tambah bodoh tapi tambah cedas. Roh kudus membuat murid-murid Yesus bukan makin kehilangan tarat tapi makin akan jalan dari direksi. Roh kudus bukan membuat murid-murid tambah ketakutan tapi justru tambah radikal dan tambah berat. Karir roh kudus itu memberdaya, melengkapi kita, mencerdaskan kita, mengembangkan diri kita, mengubahkan kehidupan kita. Mungkin engkau baru saja menikmati, bingung bagaimana membangun kematangan yang baik. Karena engkau gak punya pengalaman. Dan mungkin karena kita juga banyak lihat begitu banyak pernikahan yang gagat. Karena kita punya guru yang mengajari langkah-langkah membangun rumah tanah yang sehat dan bahan. Yohanes 15 ayat 5 Yus berkat, akulah pokoknya lu dan kamu rantai-rantai. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat membuat nama aku. Jadi selamat untuk tangan tinggal dalam Kristus. Dan Kristus tinggal dalam itu. Maka yang terjadi kita bisa berhubung. Kita bisa berhasil membangun rumah tanah. Kita bisa dituntut oleh Tuhan. Sebab di luar Tuhan kita gak bisa membuat nama. Kenapa percara yang terjadi? Karena mereka sedang ada di luar firman Tuhan. Selama kita berada dalam firman Tuhan. Selama kita bersama dengan roh kudus. Dia akan menuntut. Untuk membelikan rumah tanah. Dan bahkan membuat rumah tanah dengan kuat dan harmonis. Mungkin kau baru saja ditinggalkan oleh orang tua. Bingung bagaimana meneruskan usaha. Melanjutkan kehidupan. Saya mau beritahu kita punya roh kudus. Yang bisa menuntun kita kemuluri untukmu. Kalau kita ditinggalkan sama orang yang kita cinta. Sebetulnya lo sahabat. Justru Tuhan akan semangat membuat kerja yang hebat. Karena saya pelajari semua tokoh-tokoh dalam Alkitab. Ketika mereka ditinggalkan sama orang yang di cinta. Maka karya Tuhan sempat merampang. Karya Tuhan sempat mendasih dalam kehidupan mereka. Contoh Yesaya 61. Ketika Raja Uzia meninggal. Yesaya baru melihat Tuhan. Dan dipakai sebagai nabi besar. Sebelumnya. Ketika Yesaya masih ada di bawah. Naungan Raja Uzia. Dia tidak pernah bisa melihat Tuhan. Tapi ketika Tuhan memandang Raja Uzia tempat dimana dia bergantung. Berkata sandar kepada Raja Uzia. Inilah yang membuat Yesaya tidak bisa melihat Tuhan. Justru ketika Raja Uzia dipanggil. Uzia semakin dipakai. Menjadi nabi penggliat begitu tajam. Ketika Abraham meninggal. Ishak semakin kuat dalam hikmat dan kasih Tuhan. Ketika Ishak meninggal. Maka Yaakut semakin dahsyat mengalami tuntunan Tuhan. Ketika Musa meninggal. Maka kepermimpinan potensi Yosua semakin berkembang dan kuat. Ketika Elia dipanggil Tuhan. Elisa makin dipakai Tuhan lahat secara luar biasa. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Meninggalkan murid-murid. Pekerjaan Tuhan tidak bisa dibenduk. Injil makin menyebar. Kemana-mana. Jadi jangan patah semangat. Dan kebisat akal. Kalau kita ditinggalkan oleh orang yang tidak kasih. Orang datang. Orang datang. Tapi Tuhan tetap. Orang boleh datang. Orang boleh pergi. Tapi Tuhan tidak akan perangkat. Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Kalau kita kehilangan Tuhan. Habis Tuhan. Masa depan kita. Tapi kalau Tuhan masih ada bersama kita. Hancurnya hidupmu. Gagalnya. Pekerjaanmu. Dia sanggup untuk memulingkan. Kan dia Tuhan. Dia makuasa. Mungkin kau baru saja memulai usaha yang baru. Kau baru mulai pekerjaan yang baru. Kau bingung bagaimana untuk mengelola. Karena kau gak punya pengalaman. Kau masih hijau. Masih baru. Kita punya roh kudus. Guru segala guru. Omniscience. Alam mahat tahu. Dia sang penuntun kita. Step by step. From small to big. Kali kecil menjadi besar. Sebagai contoh. Ketika kami. Memulai pelayanan. Ya saya tak mengharap. Kami punya lapor belakang. Lalu dia. Sekolah kita. Kami gak punya lapor belakang. Komitif pembangun. Tapi ketika kami mengerjakan semuanya ini. Dan kemudian ada lulusan. S2. Komitif pembangun dari Belanda. Mengguni santa-santa kami. Di daerah-daerah. Dan mereka kaget sekali. Dan bertanya. Apakah kamu lulusan S2. Sekolah Komitif pembangun. Karena apa yang kamu lakukan. Itu yang kami pelajari. Di sekolah S2. Di Belanda. Di subjek Komitif pembangun. Kami katakan. Bahwa kami gak belajar Komitif pembangun. Kami cuma belajar sekolah. Kami cuma belajar dari Rok Kudus. Dimana Rok Kudus menuntungkan kami. Dimana Rok Kudus memberitahu. Dimana Rok Kudus memimbing kami. Dimana Rok Kudus memberikan hikmat. Kami kerjakan. Apa yang Rok Kudus katakan. Amazing. Ternyata. Tuhan sanggup memberikan hikmat. Lebih hebat. Dari sekolah di universitas. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu. Mungkin pekerjaanmu, usahamu, dan pelayanmu sedang setak hari-hari ini. Rok Kudus sanggup menolong. Dan memberikan jalan kekuatan. Ketika kita masuk masa pandemi. Kita gak bisa lagi jual mercedas. Karena dari mercedas. Semua komitmen dan dananya. Kita salurkan untuk pendidikan anak-anak di Indonesia. Menggaji guru-guru. Memberi makan. Buat anak-anak di pedalaman. Ketika masa pandemi masuk. Kami gak bisa lagi jual mercedas secara on-site. Mau gak mau kita terus menurut otak jual secara online. Dan kita lakunya pengalaman online. Dan berdarah-darah. Gak jalan. Lalu kami tanya sama Tuhan. Ini kan pekerjaanmu, Tuhan. Mari berhikmat buat kami. Apa yang harus kami lakukan. Kami sedang setak. Di masa pandemi. Dan akhirnya Tuhan menunjukkan. Seorang anak rohani yang lebih muda usianya. Lebih muda secapai pelayanan itu. Dan Tuhan ingatkan. Karena orang ini memang punya pengalaman di dunia e-commerce. Kami gak sumber-sumber telepon dan minta bimbingan. Dan dia coaching. Dia coaching kita. Dia bimbing kita. Dia nasihati dia. Dia bimbing. Dia naplikasi. Masukkan banyak hal kepada kita. Dan puji Tuhan. Hari ini kami bisa kemarin kek sisi. Sih. Kita bisa lihat pengalaman. Tuhan bisa pakai orang-orang yang mengat. Tuhan bisa buka jalan. Saat dia ada jalan. Karya Rok Kudus itu sungguh hebat. Dan sungguh nyaman. Jadi harus semakin kita bergaul sama Tuhan. Semakin kita dekas sama Rok Kudus. Semakin kita biasa mendengar suara. Kalau kita gak dengar lagi suara Tuhan berapi. Mungkin karena kita terlalu jauh dengan Tuhan. Karena kita makin memahami. Orang-orang yang dekas sama Tuhan. Kita makin mengenal suara. Kalau orang yang dekas sama Tuhan. Saya percaya ketika Rok Kudus dekas sama kita. Maka kita makin sering dengar suara Tuhan. Yang mematkan kita suara Tuhan. Yang memberdaya kita suara Tuhan. Bahkan memberikan direksi. Untuk kita bisa terus berkembang. Terima kasih telah menonton!